Intro Haleluya Shalom Jemaah Tuhan Apa kabar saudara pada hari ini Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik-baik Pemeliharaan Tuhan Begitu luar biasa dalam kehidupan kita Kiranya Tuhan memberkati saudara semua Pada saat ini kita mau dengarkan kembali firman Tuhan Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semuanya Setelah kita belajar kemarin Bagaimana caranya Untuk Mengalahkan dosa Bagaimana caranya Dan Bapak Ibu seringkali Hal yang paling Hal yang paling utama yang perlu kita lakukan Adalah seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf Lari Lari Karena Paulus katakan dalam Filipi pasal yang kedua Daging ini gak bisa dipercaya Jangan percaya kepada hal-hal lahiria Artinya dengan bahasa kita Daging ini tidak dapat dipercaya Tidak dapat dipercaya Jadi oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan Lari Kemana kita lari Daud di dalam Masmur pasal yang ke-62 Dari mulai ayat yang kedua Berkata Ayat dua dan ayat yang ketiga Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Lari Biasanya lari menjauhi Tetapi Ketika kita datang kepada Tuhan Kita lari Meninggalkan dosa Dan berlari kepada Ke arah Tuhan Berlari ke arah Tuhan Kenapa? Karena ada rasa takut di dalam diri kita Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Berbeda dengan takut kepada harimau Kalau kita takut kepada harimau Maka kita akan berlari Meninggalkan harimau Secepat mungkin Tetapi ketika takut akan Tuhan Maka kita berlari mendekati Tuhan Karena kita tahu Seperti yang dikatakan di dalam ayat 3 Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Hanya dia Gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih Pada zaman dulu Di dalam kebiasaan bangsa Israel Ketika mereka melakukan kesalahan Melakukan dosa Maka satu-satunya cara Untuk menyelamatkan diri mereka Adalah dengan memegang tembok Memegang benteng Daripada baik suci Ketika mereka berhasil Meraih benteng baik suci Tembok baik suci Maka artinya Mereka mendapatkan belas kasihan Mereka mendapatkan pengampunan Seperti yang dikatakan oleh Daud Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Di dalam ayat yang kelima Dikatakan tentang musuh-musuhnya Dikatakan mereka hanya bermaksud Mengempaskan dia dari kedudukan yang tinggi Mereka suka kepada dosa Dengan mulutnya mereka memberkati Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki Tentang bagaimana sikap para musuhnya Orang-orang yang dalam mulutnya Mengatakan sahabat Tetapi di dalam hatinya Mereka menginginkan permusuhan Sehingga ayat 6 dia katakan Hanya padahala saja Kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku Hanya dialah gunung batuku Dan keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goyah Pada Allah ada keselamatanku Dan kemuliaanku Gunung batu kekuatanku Tempat perlindunganku Ialah Allah Ayat 9 Percayalah kepadanya Setiap waktu Ai umat Curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita Percayalah kepadanya setiap waktu Kita bukan hanya percaya kepadanya Pada waktu-waktu tertentu saja Tetapi kemudian di waktu-waktu yang lain Ketika kita sakit Kita mulai lari kepada dokter Dokter internis Dokter ahli penyakit dalam ini Dan dokter itu Tetapi berlari Percaya kepadanya setiap waktu Dalam segala keadaan saudara Percaya kepadanya Bahwa dia akan menolong kau Dia akan menyelamatkan kau Curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindunganmu Curahkan isi hatimu kepadanya Sampaikan unek-unekmu kepada dia Apa yang menjadi pergumulanmu Apa yang menjadi permasalahanmu Sampaikan kepada dia Dialah tempat perlindunganmu Kau tidak bisa berlari kepada manusia Berharap kepada manusia Karena seperti yang saya selalu katakan Dan apa yang dikatakan kitab Amsal Lidah manusia itu tidak bertulang Hari ini dia bisa katakan Aku mengasih kamu Tetapi besok dia mengatakan sesuatu yang lain Pasangan suami istri Mereka bisa mengucapkan janji nikah Dan kita melihat bahwa Apa yang disampaikan oleh Daud Ini merupakan dari pengalaman dia Yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-23 Ayat yang ke-14 dikatakan Maka Daud tinggal di padang burun Di tempat-tempat perlindungan Ia tinggal di pegunungan Di padang burun zip Dan selama waktu itu Saul mencari dia Tetapi Allah tidak menyerahkan dia Kedalam tangannya Yaitu bagaimana Daud tinggal di padang burun Di tempat-tempat perlindungan Ada tempat-tempat di gunung-gunung Pada waktu itu yang dijadikan Menjadi tempat menyembah Tempat memuji Yaitu ada mesbah yang dibangun Dan orang-orang yang memegang mesbah itu Maka mereka mendapatkan perlindungan Penyertaan Tuhan Dan Daud pergi ke tempat-tempat itu Karena dia tahu di ayat 15 Daud takut Karena Saul telah keluar Dengan maksud mencabut nyawanya Ketika Daud ada di padang burun zip Di Koresa Maka bersiaplah Yonatan Anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah Dia katakan Jangan takut hai Daud Sebab tangan ayatku Saul Tidak akan menangkap engkau Engkau akan menjadi raja atas Israel Dan aku akan menjadi orang kedua di bawamu Juga ayatku Saul telah mengetahui yang demikian itu Saul merencanakan kejahatan kepada Daud Tetapi kita melihat bahwa justru anaknya Saul Menjadi sahabat bagi Daud Dan dia menolong Daud Dalam segala pergumulannya Daud memberikan kekuatan kepada Daud Yonatan memberikan kekuatan kepada Daud Jangan takut hai Daud Jangan takut Berlarilah kepada Tuhan Tuhan akan menyertai engkau Tuhan akan melindungi engkau Pada hari ini saya mengingatkan saudara Ketika saudara mungkin menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup saudara Saya katakan kepada saudara Jangan takut Jangan takut Saya kepingin menjadi seperti Jonathan Bagi hidup saudara Yang mengingatkan saudara Jangan takut dengan pergumulan-pergumulan yang kau hadapi Jangan takut dengan tantangan-tantangan yang kau hadapi Ujian-ujian yang kau hadapi Jangan khawatir Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan Tuhan akan menolong kau Tuhan akan menyertai engkau Sekalipun raja-raja Seperti Saul datang menyerang engkau Menghadang engkau Jangan pernah takut Karena ada tangan Tuhan yang berpikasa Yang akan memegang engkau Itu sebabnya kau perlu berlari kepadanya Dan mendekat kepadanya Sehingga ketika kau mendekat kepadanya Kau bisa berkata Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Kita nyanyikan selalu pujian ini Hanya dekat Allah ku Rasa tenang hatiku Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku Hanya dekat Tuhan saja aku tenang Dan pengalaman ini juga dialami Oleh seorang abad Tuhan Yang bernama Nehemiah Nehemiah ingin kembali Memulihkan tembok Jerusalem Dia tinggalkan pekerjaannya Menjadi juru minum raja Dan mempermisi kepada raja Kores Untuk dia diizinkan pergi membangun Kembali tembok yang sudah runtuh Dan hancur Tapi apa yang terjadi Ketika dia sampai ke Jerusalem Ternyata orang-orang sebangsanya Justru menjadi lawannya Dan Nehemiah harus menangis kepada Tuhan Dan Tuhan yang memberikan perintah Kepadanya Untuk melanjutkan perjalanan Pembangunan itu Dan Tuhan katakan Aku akan menyertai engkau Aku akan menyertai engkau Dan Tuhan berikan orang-orang baik Untuk mendukung Nehemiah Sampai akhirnya pekerjaan itu Berlangsung dengan tuntas Jangan pernah takut dengan hidupmu Dengan masa depanmu Sekalipun engkau merasa Seperti jalan-jalanmu mengadang tembok Tapi ketahui lah Ada Tuhan bersama dengan kau Tuhan akan bangkitkan orang-orang Yang akan mendukung engkau Menguatkan engkau Membantu engkau dalam setiap pergumulan Karena dia adalah Bapak yang baik Saya percaya Kita semua akan diberkati Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik Aku mengucap syukur untuk hari ini Hari yang baru yang Tuhan sudah berikan Hari ini adalah harinya Tuhan Kami tahu Di dalam segala pergumulan kami pada hari ini Kami tahu Kemana kami harus pergi Kami tahu Daripada mula keselamatan kami Daripada mula perlindungan kami Maka kami hanya berlari kepada engkau Karena kami tahu Hanya dekat engkau saja Kami tenang Daripada mula keselamatan kami Oleh sebab itu Berkati anak-anakmu yang sudah mendengarkan Firmanmu pada hari ini Biar engkau menguatkan Menghibur Menyertai mereka senantiasa Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amen Amen Kiranya Tuhan memberkati saudara Tetap semangat dalam menjalani hidup ini Stay safe Ketahuilah Jesus love you Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa